Intro Halo Sobat MG Channel, ketemu lagi di channel hiburan informatif dan menarik MG Channel Pernah lihat gak barang seperti ini? Atau pernah nyobain sendiri? Nah, teleskop ini adalah alat optik yang digunakan untuk membantu indera penglihatan kita melihat dengan jelas benda yang ada di langit ya Meskipun ukuran benda tersebut sangat besar, tapi jarak benda-benda langit ini sangat jauh Hal ini menyebabkan ketika diamati dengan mata, benda-benda ini akan terlihat sangat kecil Jadi, teleskop ini memiliki jenis yang beragam dengan fungsi yang berbeda-beda Tapi secara umum, teleskop memiliki fungsi untuk memperbesar bayangan benda yang ada di langit guys Dan hal ini bertujuan agar benda-benda tersebut dapat kita lihat dengan jelas menggunakan mata Berikut ini, kita akan bahas deh 5 teleskop penjelajah alam semesta terbesar Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa diaktifkan dulu ya Tanda notifikasinya, kalau belum di subscribe, di subscribe dulu dong Jangan lupa di like juga ya, biar kamu gak ketinggalan informasi terupdate dari MG Channel Di urutan pertama ada teleskop kembar WM Cake Observatory Teleskop yang digunakan untuk observatorium astronomi ini memiliki ketinggian 4.145 meter guys Dan beratnya mencapai 600 ton Wah, berat banget sih Teleskop ini lokasinya berdekatan dengan puncak Mauna Kea di negara bagian Amerika Serikat, Hawaii Sejumlah astronom seperti Brian Pismet, Sol Permuter, dan Adam J. Lewis Menjuarai Nobel 2011 di bidang fisika Dan mereka ini mempercayakan informasi yang didapat dari teleskop Untuk kemudian digunakan dalam penelitian mereka Contohnya, perihal bintang yang meledak Penemuan dari beberapa astronom ini menambah bukti tentang adanya energi gelap guys Energi yang dimaksud berupa kekuatan asing yang bisa berada di belakang laju ekspansi jagad raya Haha, ngerti gak kamu? 2. Teleskop Hobby Abbey Teleskop ini ukurannya gak kalah besar deh Berada di ketinggian 2026 meter dan memiliki diameter 10 meter Teleskop ini berlokasi di McDonnell Observatory Tepatnya berada di Pegunungan Davis, Texas Diberi nama Hobby Abbey Untuk menghormati jasa seseorang Pertama, untuk mantan letnan gubernur Texas, Bill Hobby Dan yang kedua, untuk dermawan Penn State, Robert Abbey Tepat di tahun 2012 lalu, para astronom menggunakan teleskop ini untuk penelitian Mereka melakukan penelitian tentang pengukuran masa lubang hitam supermasif Benda ini nih guys, yang berada di galaksi yang memiliki jarak 220 juta tahun cahaya By the way, kamu pernah penasaran juga gak sih sama lubang hitam supermasif ini? 3. Teleskop Besar Afrika Selatan Ini dia teleskop optik tunggal Teleskop ini merupakan teleskop terbesar yang ada di belahan bumi bagian selatan guys Berbentuk segi 6 raksasa memiliki diameter 11 meter Dan berisi 91 kaca segi 6 berukuran kecil Teleskop ini ditujukan sebagai wujud langkah bebasnya umat manusia Dari dunia hayalan Teleskop ini terletak berdekatan dengan salah satu negara bagian Australia New South Wales Tepatnya berada di kota Sutherland Yang terpencil dan sangat sepi Jadi, teleskop ini awalnya tuh merupakan hasil penciplakan sih Dari teleskop Hobby Abbey di Texas Tapi, seorang astronom bernama Afsel Kemudian merancang ulang sistem optiknya Dan hal ini menyebabkan gambar yang dihasilkan teleskop ini Menjadi 2,5 kali lebih jelas Pokoknya teleskop sebesar ini bisa mendeteksi benda-benda sekecil lilin di bulan deh Selain itu, benda ini juga berperan mendeteksi pulsar kerdil putih pertama di tahun 2016 lalu Wah keren ya Di urutan keempat, ada Grand Telescopio Canaries Grand Telescope Canaries juga dikenal sebagai Grand Tican Ternyata juga termasuk dalam jajaran teleskop penjelajah alam semesta terbesar loh guys Grand Tican ini adalah teleskop bukaan tunggal terbesar yang ada di dunia Berada di ketinggian 2267 meter di atas permukaan laut Tepatnya di La Palma, Kepulauan Canary, Spanyol Di tahun 2016 lalu, benda ini mendapatkan gambar sebuah galaksi yang memiliki jarak 500 juta tahun cahaya Jarak ini 10 kali lebih dalam loh dari ruang angkasa daripada yang bisa diamati oleh teleskop lain Pasti penasaran kan, pengen nyobain juga lihat bintang-bintang pakai ini Di urutan kelima, ada Teleskop Surya Daniel K. Ainui Teleskop ini terletak di Haleakala Observatory, tepatnya di Pulau Hawaii, Maui Teleskop ini merupakan teleskop surya terbesar yang pernah ada di dunia guys Berada di ketinggian 3084 meter dan berdiameter 4,24 meter Berkat bantuan teleskop ciptaan Daniel, para astronom mengalami keberhasilan Keberhasilan tersebut saat mereka berhasil merilis resolusi gambar tertinggi Gambar ini memperlihatkan permukaan matahari dengan sangat jelas Wah, keren gini ya Tapi saat ini, teleskop berkembang ke arah yang lebih bermanfaat guys Jadi nih, kalau kita bandingkan dengan teleskop pertama Teleskop yang sekarang sudah berkembang di jaman seperti ini Udah jauh lebih canggih Nah, Sobat MG Channel, itu dia 5 teleskop penjelajah alam semesta terbesar yang ada di bumi kita Kira-kira ada yang ketinggalan gak sih? Boleh deh, komentar di bawah Dan kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu Agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya Sampai jumpa guys, di video-video versi MG Channel berikutnya Terima kasih sudah nonton video ini Tapi jangan lupa ya guys, klik tombol like dan subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kalian super channel ini untuk upload video hampir setiap hari Terima kasih sudah nonton video ini 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 Terima kasih sudah nonton video ini